Hai hai hai, dengan kemajuan teknologi di dunia ini ternyata membuat para ilmuwan untuk berlomba-lomba melakukan hal yang aneh dan tak wajar untuk dilakukan Dan tentunya di luar nalar orang-orang awam Perlu kita ketahui meskipun kita orang awam tujuan para ilmuwan melakukan eksperimen yaitu untuk menemukan dan membuktikan kebenaran dari sebuah teori Tentunya untuk mendapatkan pengetahuan baru dan juga menciptakan hal yang baru yang belum pernah ditemukan oleh orang lain Tetapi tidak semua eksperimen membuahkan hasil yang mereka inginkan Terkadang para ilmuwan juga gagal dengan eksperimennya dan mengerikannya lagi apabila eksperimennya menghasilkan dampak yang buruk bagi kehidupan Oke nilai 5 eksperimen yang diluar nalar pikiran kita Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info yang menarik di channel ini Mencampurkan cairan lendir miliknya sendiri pada telur ayam Cairan ini membuat kita berpikir cairan apa yang dimasukkan untuk uji coba eksperimen pada telur ayam Dilansir dari blog Major seorang pria yang diduka berasal dari Rusia ini telah melakukan eksperimen yang sangat aneh dan membingungkan Karena pria ini memasukkan cairan lendiri miliknya pada sebuah telur ayam Pria yang tak mau disebutkan identitasnya ini mencoba bereksperimen untuk menghasilkan rekayasa hebrida Campuran mamalia dan reptil atau lebih tepatnya manusia dan ayam Dari hasil kerja keras dan kegihanya Pria yang berasal dari Rusia ini menciptakan monster yang belum bernama Dari hasil uji coba pria tersebut Dan sayangnya eksperimen ini tidak ada kelanjutan setelahnya Siontruc Frog Kata merupakan hewan yang bisa dibedah untuk dipelajari anatomi tubuhnya Kemungkinan untuk mempermudah seorang ilmuwan Jepang berinovasi membuat kata Dengan buatannya ilmuwan Jepang ini berhasil menciptakan kata yang perut dan dadanya transparan Semua organ di dalam tubuhnya terlihat tanpa harus kita membedahnya Kata ciptanya ini merupakan hasil modifikasi DNA dari Glass Frog Yang asalnya dari Amerika Tengah dan Selatan Kata transparan atau kata kaca atau juga bisa disebut kata kristal ini Bisa kita jumpai di pegunungan lembab tropis dan subtropis ataupun sungai Glass Frog ini umumnya berukuran kecil dan panjangnya berkisaran antara 2-7 cm Tetapi sayangnya kata ini hampir terancam punah karena hilangnya habitat lingkungan asli mereka Serta diburu untuk dijadikan minyak serta populasi antara satu dengan yang lainnya Domba Dolly Ada sekor domba betina yang lahir di Institut Roslin, Stocklandia Mamalia pertama yang berhasil di-cloning oleh para ilmuwan Dolly adalah bagian seringkan percobaan yang berhasil di-cloning untuk menghasilkan rekayasa genetik Peng-cloningan dari sel domba dewasa, domba ini dinamakan Dolly karena terinspirasi oleh penyanyi Dolly Parton, artis Amerika Serikat Peng-cloningan ini diambil dari sel kelenjar susu, seekor domba yang berumur 6 tahun dan dikultur di laboratorium dengan menggunakan jarum mikroskopis Kelihiran Dolly membuktikan bahwa sel tertentu bisa digunakan untuk menciptakan hewan yang sama persis Manusia Alien Aneh-aneh saja ya para ilmuwan Dalam berita yang tersebar eksperimen antara manusia dan alien selama ini dirahasiakan ternyata beritanya telah bocor Bahkan jenis alien yang dikawin silangkan berjenis alien abu-abu, konon alien ini ditangkap dan disembunyikan di Amerika Serikat Ternyata kabar ini disebarluaskan sudah lumayan lama loh, sekitar 2015 silam Eksperimen alien dan manusia ini diharapkan untuk menghasilkan makhluk super Wah wah wah, ternyata setelah ditelusuri, eksperimen ini hanyalah sain fiksi yang disebarluaskan dan ternyata eksperimen ini bohong ya Super Crow Seorang ilmuwan dan berternak dari Belgia, sekitar tahun 1800an, membuat eksperimen untuk mengawin silangkan ternak asli Belgia dengan ternak bertando asal Inggris Kemudian para ilmuwan mensortir ternak yang paling besar dan kuat dari dua jenis tersebut untuk dikawin silangkan Dari hasil eksperimen yang mereka lakukan membuahkan hasil yang memuaskan Dengan hasil ternak yang besar dan berotot Yang kemudian mereka beri nama sapi biru Belgia Wah wah wah, segini-gini hati-hati ya sob, kena tendang ya lumayan rasanya Oke itulah 5 eksperimen gila yang di luar nalar pikiran kita Untuk kalian gimana sob, jangan lupa komentar di bawah ya Oke semoga video ini bermanfaat Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax